yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya tentunya jangan cumun nama dang wah wah Allah mau? oh dia mbak Gade langsung aja kakek daimim kita mau cakapin terima kasih dulu buat kirana smartphone kopi limantan yang masih tetap tidak henti-hentinya masuk ke dalam cuap-cuap dan terima kasih lagi buat Kedai Mip atas segala hal yang mendukung dokter konten dan Martin Hipnotrik untuk bikin-bikin konten ini informasi buat anda semuanya para mas apa ya? bukan untuk masyarakat Gorontalo informasinya adalah kalau anda butuh uang tunai secara cepat proses mudah dan cepat itu langsung saja ke Kedai Mip karena di Kedai Mip kalau anda tidak punya uang anda bisa gedeikan apa saja ada handphone ada TV LED ada laptop ada BPKB titip motor titip mobil PS3 PS4 sertifikat YouTube boleh sertifikat YouTube ada isu masuk tapi kayaknya di Kak Indra belum deh belum channel YouTube bisa jadi jaminan untuk kita melakukan pinjaman begitu belum karena senangkan di secara komentar saja belum karena masih ada beberapa pembahasan minimal subscribe atau minimal pendapatan per tahun atau seperti apa maksudnya kain rambeking apa tripot lampu ada sertifikat tidak maksudnya tripot lampu yang penting ada dos ya iya ada dos tripot lampu tidak deh kayaknya tidak tidak jadi semuanya butuh uang tunai disitu di proses mudah dan cepat ngoni datang saja langsung di cek barang dia analisa berapa nilainya langsung cair saat itu juga oke analisa juga iya ini barang asli atau bukan barang asli atau bukan atau ini barang yang ngana yang punya atau bukan ngana punya gitu aja karena mereka bekerja sama dengan kepolisian kan enak iya kedaimip jangan lupa pak gade wah nah ini jadi pertanyaan yang seru bagi netizen saya di tiktok di instagram di youtube juga ada beberapa karena setelah video saya hah bukan henry's media jadi video saya itu di tiktok sempat fvp yaitu yang saya trailer dari pembahasan tentang bukan fvp eh fvp pelakor si nona jihan begitu istri sah dari 4 orang anak yang mena bukan menemukan memergoki suaminya di mal lagi jalan sama seorang pelakor ya setelah video itu keluar saya bikin vt juga nih ya singkat kira-kira tanggapan netizen bagaimana kalau saya mau undang suaminya iya kan di komentar itu sama orang-orang orang bilang yaudah biar kita bisa denger dari kedua belah pihak saya sangat berharap sebenarnya sang suami ini bisa mengklarifikasi apa yang terjadi tapi sayangnya mungkin ada kendala setuh tapi jujur saya sempat ketemu sama suaminya saya sempat ketemu sama suaminya dan suaminya itu banyak hal yang dia obrolkan ke saya perihal tentang klarifikasi yang terjadi hanya saja saya sudah bilang ke suaminya dan saudara-saudara yang lain juga kebetulan sang suami ini adalah teman saya juga dan kakak dari si suami ini juga adalah teman saya bahkan teman deket sudah kayak keluarga juga Jihan juga teman jadi kita semua berteman ayolah baku teman begitu dang dan saya sudah bilang ke kakaknya sama saudara-saudara dari suaminya ayo speak up aja di depan kamera di podcast saya karena Jihan kan saat itu saya undang meng apa ya menjelaskan menjelaskan ya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi diantara bukan diantara mereka berdua sebenarnya tentang konten itu karena kan yang kita goreng saat itu kan tentang konten yang tersebar bahwa dia bawa taria di mal bilang pelakor ngana begini apa semua segala rupa ke perempuan yang baku bawa dia nepe suami itu yang orang tanya kejadian seperti apa dan bagaimana ceritanya sampai ada di mal dan sebagainya orang goreng nah maksud kami dari cuap-cuap ini adalah cuap-cuap itu memang kita bentuk untuk membahas hal-hal yang kontroversi yang konspirasi dan sebagainya yang ya pinggir jurang minimal masuk jurang lah ya macam yang sebelumnya oke nah konten-konten seperti ini memang saya bikin untuk teman-teman semuanya ayo kita ngobrol ada hal-hal yang anda tidak bisa bicarakan depan umum atau apa yaudah masuk aja saya menunggu loh dari sebelum sebelum idul fitri saya tunggu untuk kehadiran dari sang suami tapi sang suami tidak datang datang tapi tidak on cam dia datang pas habis terompot ya saat setelah karena kita orang kan sebah story tuh orang mulai story dan pas saya masih sementara render video sama Jihan kakaknya menghubungi saya telpon saya ada dimana saya bilang saya masih di nyubi dia nyusul yaudah saya otw ternyata dia datang sama suami dari Jihan yang juga adalah adiknya beserta ada kakak sepupunya mereka yang menurut dari mereka saudara-saudara dia jadi tertualah gitu dan si kakak tertua itu yang betul-betul tur guide gitu karena dia tur guide memang resmi iyo kalau tadi kan orang di pembahasan sebelumnya ada bahas tipe erol tur guide ada bilang dia tur guide kalau ini sepetaman ini ini memang asli tur guide karena dia memang sampai ke Bali ih malah dia paham bahasa Inggris yang dia guide ini memang wisatawan-wisatawan asing bule-bule semua yang dia dia sampai ke Lombok ke Bali ke macam-macam dia pigi-pigi akan Papua bahkan dia pigi-pigi akan jadi Indonesia ini boleh di sepakil-kiling nah si beliau ini yang menjelaskan ke saya jadi ten kejadian sebenarnya seperti ini kejadian sebenarnya seperti ini ini yang sebenarnya terjadi dan itu juga di katakan oleh sang suami cuma kenapa saya tidak bisa bahas disini karena ini bukan masalah saya iya kan tidak boleh saya meneruskan apa kata dari suami ke netizen atau ke konten tidak tidak seperti itu saya berharap dengan konten ini ayolah brother muncul ayo teranggobrol ente mau klarifikasi silahkan klarifikasi kalau menurut ente ente tidak salah ayo speak up ente speak up dan ente pkkk ente pekeluarga semuanya mendukung loh dan ini juga info buat netizen jadi sebenarnya banyak ternyata polemik antara dorang dua bukan cuma satu itu bukan hanya dari pihak jihan ini tapi dari pihak suaminya pun sebenarnya ada pembahasan pembahasan tertentu ternyata yang mohon maaf saya tidak bisa bilang disini dan si suami sudah ceritakan ke saya kan tidak boleh saya yang bilang masa saya yang bilang nanti posisinya saya lagi yang salah karena mereka berdua ini denger-denger sudah masuk ke proses hukum denger-denger loh ya sudah masuk ke proses hukum jadi video ini saya buat untuk permintaan maaf kepada para netizen mohon maaf kalau lanjutan untuk saya mengundang suaminya itu tidak sempat terlaksana karena memang entah suaminya ada kendala ada lagi sibuk atau apa itu saya tidak tahu karena saya belum sama pelakor ya ha? si pelakor itu menghadir oleh yang si cewek itu belum dia capir anak tidak tahu ya bilang dia mungkin pokoknya lah ya begitu bahaya dan oke jadi saya kurang tahu apakah si perempuan itu juga mau ikut masuk on cam atau tidak cuman saran dari saya sih harusnya si suami aja dulu suami aja dulu klarifikasi cerita aja dulu semuanya dan sebagainya dan ya kita lihat aja nanti mau akan seperti apa apakah si perempuan juga akan masuk kamera atau tidak atau mau on cam atau tidak lagi musim pelakor japir japir dupir dan tidak ada dupir tidak ada tidak ada masa ini perempuan yang bahas nek oh iya laki-laki makal ini di media versial oke lah oke gitu aja ya jadi mohon maaf sekali lagi untuk netizen ha? virgon 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 ini lagi lagi ya lagi habit-habitnya berita si virgon tapi dp foto teivan gunawan so macam-macam poli itu saudara peplesetan soplesetan-plesetan itu karena jenggot le ivan gunawan sama den tevirgon kompas pake topi topi yang biasa tevirgon ya bukan tepirgon tapi tepirjin ya begitulah jadi mohon maaf ya untuk para netizen saya sudah sudah coba untuk menghubungi kembali sang suami tapi sang suami mungkin lagi sibuk dan sebagainya itu aja ya Indonesia darurat capir Indonesia darurat capir wow musim itu wah bahaya terima kasih sudah klik video ini ya dokter konten martinip notrik ciao selamat menikmati terima kasih